Aksi Bank Jalanan Ramadhan penuh berkah Keberkahan ini pula yang dinikmati sejumlah orang Saban Tahun Jelang Idul Fitri Dengan sejumlah uang di tangan mereka berdiri di tepi jalan Menamarkan uang recehan Mulai dari satuan nominal seribu, dua ribu, lima ribu, ataupun sepuluh ribu rupiah Mereka yang sering disebut Bank Jalanan ini Menjediakan jumlah uang atau dana yang tergolong besar Mereka tidak membatasi jumlah dana yang hendak ditukar Berapapun besarnya permintaan bakal mereka layani Pokoknya urusan transaksi semua lancar Lantaran ditopang kekuatan dana dari sang bandar Mereka mengaku setiap 100 ribu rupiah uang recehan Mereka dapat tukar senilai antara 110 ribu hingga 120 ribu rupiah Tergantung pada kepandaian konsumen tawar-menawar dalam transaksi Dan tak perlu membutuhkan waktu terlalu lama Sebaliknya penukaran uang di kawasan Monas, Jakarta Di sini sebelas bank menyediakan jasa penukaran uang recehan pula Namun prosesnya cukup memakan waktu Selain itu, jumlah penukaran uangnya pun dibatasi Antara 1 juta hingga 4 juta rupiah Jasa penukaran uang ini disediakan buat para karyawan Meski lebih lama, penukaran uang di tempat ini cukup menarik minat warga Termasuk Grace Karena di sini lebih aman ya Kita prosesnya juga cepat, walaupun lama tapi aman Tidak takut untuk pemasuan Di jalan-jalan sekarang kan sudah musim pemasuan Karena itu aja sih, walaupun pengantrian yang lama Lebih safety Di sini kan uangnya juga baru-baru Terus rata-rata untuk keamanan aja sih ya Menghindari kepalsuan dari uang-uang yang beredar sekarang gitu Selain karyawan, antrean penukaran uang ini juga diramaikan oleh mereka yang bekerja sebagai bank jalanan Pihak bank tidak membedakan pelayanan penukaran uang Antara warga yang ingin membagikannya pada hari raya Atau pada mereka yang menjualnya kembali Apapun, keberadaan jasa penukaran uang memang dirasakan warga sangat membantu Tapi awas, jangan ada uang palsu Dari kawasan Kota Tua dan Monas Rizwan M. Din, Nanang Wahyudiputra, TVNila.com Terima kasih telah menonton!